Saya kenal dengan pohon tin ini sebetulnya bisa dibilang sengaja, enggak sengaja. Karena waktu itu diawali dari saya kena sakit kolesterol dan kolesternya cukup lumayan tinggi. Jadi sempat shock juga waktu itu. Kemudian kita sering konsumsi akhirnya, konsumsi obat-obatan kimia gitu kan. Kita rajin ke tokobat atau apotek untuk beli obat-obat kimia. Saya khawatir kalau minum obat kimia terus, khawatirnya ada pengaruh di badan. Akhirnya kemudian saya searching-searching kira-kira tanaman apa sih yang cocok untuk obat kolesterol ini. Awalnya waktu itu ketemunya dengan daun sirsak. Setelah daun sirsak, saya masih cari-cari lagi. Dan terakhir ketemulah dengan si tin ini. Dan setelah saya coba, saya rutin konsumsi dari daunnya yang dibuat teh. Ternyata cocok dan ya sampai sekarang akhirnya kita jadi hobi, jadi senang. Selain daunnya, kita manfaatkan juga buahnya. Atau bahkan dari tanamannya kita budidayakan. Sehingga bisa juga selain untuk obat, bisa juga untuk tambahan penghasilan. Setelah kenal dengan pohon tin ini, akhirnya kita jadi hobi, jadi senang. Bercocok tanam, bukan hanya saja di tanaman pohon tin, tapi di tanaman lain juga senang. Kemudian dalam kita bersiar, kita juga berbagi untuk teman-teman yang lain yang kebetulan sama mungkin punya penyakit kolesterol ataupun penyakit yang lainnya. Yang diharapkan ini bisa juga untuk terapi teman-teman yang kena penyakit, yang bisa untuk pengobatan alternatif yang herbal. Jadi, saya sering kadang-kadang ada pembeli ke tempat kita atau kadang-kadang kita sengaja membagikan tanaman ini. Supaya masyarakat lebih kenal bahwa ternyata ada tanaman yang menurut saya sangat unik. Karena tanaman ini tidak hanya disebut di dalam Al-Quran, tetapi dijadikan judul di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran. Itu uniknya pohon tin ini. Makanya sekarang membuat kami membudidayakan, juga memberikan pelatihan kepada siapa saja yang ingin belajar tentang budidaya pohon tin ini.